Pemirsa Polda, Sulawesi Selatan meyakini lokasi pembuatan video dugaan kampanye hitam, seorang ibu yang sempat viral beberapa waktu lalu bukan berasal dari Sulawesi Selatan. Kesimpulan ini ditarik setelah Polda, Sulawesi Selatan melakukan penelusuran di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Polda, Sulawesi Selatan mengungkap fakta baru terkait kasus video dugaan kampanye hitam yang sempat beredar luas di Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelusuran di seluruh daerah di Sulawesi Selatan, Polda Sulsel meyakini lokasi pembuatan video tersebut bukanlah di Sulawesi Selatan. Ini hasil penelusuran kita di seluruh Sulawesi Selatan bahwa pembuatan video tersebut tidak di Sulawesi Selatan. Walaupun dialek yang dilakukan oleh pelaku ini adalah dialek salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan. Kita akan kerjasama juga dengan Polda-Polda tetangga, Polda Sulbar ataupun Polda Sutra. Siapa tahu nanti mereka mengetahui pelaku ini ada di wilayah tersebut. Dan bareng screen pun sudah kita lakukan koordinasi untuk tetap memonitor perkembangan daripada kasus sesuai. Sebelumnya seorang wanita parubaya berseragam salah satu partai, terkam kamera tengah melakukan kampanye hitam. Wanita tersebut mengatakan jika Jokowi terpilih dalam Pilpres 2019, maka pelajaran agama akan dihapus dan pesantren akan diubah menjadi sekolah umum. Video yang awalnya beredar dari grup WhatsApp di Sulawesi Selatan ini langsung viral dan menjadi perpijangan warga net. Yang pertama, pendidikan agama dihapus dari sekolah sekolah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AYUS melaporkan.